Wargi, tau gak kerupuk melarat itu diciptakannya habis maghrib? Soalnya hadir dari 1830-an. Kerupuk melarat itu enak dan jadi teman terbaik buat nyemil. Wargi udah pernah coba belum? Tapi kenapa ya namanya melarat yang artinya miskin atau sengsara? Dilansir Tempo.co, kerupuk melarat itu tercipta saat masa sulit. Saat tanam paksa pada masa penjagaan kolonial Hindia Belanda terjadi. Saat masyarakat Cirebon dipaksa menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti gula, kopi, dan rempah lainnya. Situasi itu membuat masyarakat tidak bisa menanam padi yang buat masyarakat Cirebon tidak memiliki persediaan makanan yang cukup. Sehingga hanya bisa menanam singkong untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Meski begitu, masyarakat Cirebon mampu membuat banyak makanan berbahan dasar singkong. Salah satunya, ya kerupuk melarat yang terbuat dari teping papioka dan digoreng dengan pasir. Kenapa pasir? Karena dulu minyak goreng sulit dibeli oleh masyarakat umum. Oh iya wargi, dulu namanya kerupuk mares, bukan melarat. Nama melarat itu hadir saat banyak masyarakat di luar Cirebon melihat proses pembuatan kerupuk yang digoreng dengan pasir yang sudah dibersihkan. Meski digoreng tanpa minyak goreng, kerupuk melarat punya cita rasa yang unik dan tentu saja enak. Makanya kerupuk melarat terus ada sampai saat ini. Dan hebatnya lagi, kerupuk melarat ini menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal Jawa Barat pada tahun 2023 lalu. Luar biasa! Jadi, kerupuk? Kerupuk apa yang kecil? Kerupuk kulitl. Little, little, little. Terima kasih telah menonton!